selamat menikmati 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 Ada yang sudah mulai lemas Atau ada yang menguning daunnya Atau bahkan ada yang busuk Ya Tetaplah kita tangani Dengan seperti yang saya katakan tadi Begitu datang dibuka Dibersihkan Akar-akarnya Di angin-anginkan sebentar Selama 20-30 menit Kemudian kita spray dengan B1 atau B2 Daun yang kuning Kita buang Setelah itu kita diamkan lagi Setelah disemprot dengan B1 Atau air cucian beras Diamkan selama 1-2 jam Setelah itu Baru masukkan ke medianya Ke pot Setelah dimasukkan ke medianya Kita letakkan Anggreknya di Tempat yang teduh Untuk sementara Karena anggrek ini dalam masa stressing Satu bulan ke depan Lebih baiknya Untuk dia itu Mengalami yang Membanyakan perubahan cuaca Jadi dia harus mengadaptasi dulu Dengan lingkungan yang baru Kita Usahakan dia tidak Terkena sinar matahari langsung Dan terkena Hujan langsung Seperti saya begini Kalau anggreknya Kalau anggreknya berdatang Saya buat di teras Itu tidak kena hujan Tidak kena hujan secara langsung Atau matahari secara langsung Ya guys Oke Itu Satu hal lagi yang terpenting Kalau kita sudah masukkan dia di medianya Seperti ini Jangan sering-sering dipindah Kalau bisa Jangan dipindahkan Biarkan dia seperti itu Ya Di tempatnya Jangan pindah-pindahkan Karena Namanya anggrek Itu dia Akan bergoncang-goncang Itu membuat dia menjadi Lemas Akan lambat pertumbuhannya Atau bisa-bisa juga dia mati nanti Oke ya Itu untuk penanganan anggrek Yang pakai media Kemudian Kita Akan Menceritakan Penanganan anggrek Yang kita beli Tanpa media ya Tanpa media Kalau Seperti ini Nah Sambah semua Ini anggrek Cabutan Species ya Ini sudah Sekitar 8 bulan ya 8 bulan setelah saya beli ya Ini perkembangan dia 8 bulan setelah saya beli ya Oke pengalamannya Ketika anggrek ini datang Kondisi akarnya semua kering ya Saya bersihkan Angin-anginkan Dibersihkan Dan menanginkan Kalau ada daun yang tersehat Digunting Digunting Dan bersihkan batangnya Kemudian Kemudian Menanginkan selama 2-30 menit Baru kita spray Pakai B1 Atau Air cucian beras Setelah itu Kita diamkan lagi Selama kurang lebih 1-2 jam Baru saya Tempelkan di media Seperti ini ya Jangan panik ya Teman-teman Ketika bunga kita itu datang Kemudian dia Satu minggu bersama kita itu Kelihatannya lemas Layu Itu tak usah panik Biasa Itu hal biasa Untuk anggrek Tetap saja Lakukan penyiraman Kalau anggrek-anggrek Seperti ini Yang ditempel Seperti ini Lakukan penyiramannya Satu kali satu hari Satu kali satu hari Itu setiap sore Itu pengalaman saya ya Menggunakan air cucian beras Selang-selingi ya Misalnya hari ini Air cucian beras Besok air biasa Besoknya lagi Air cucian beras Besoknya lagi Air biasa Karena biasanya Angrek yang namanya Stressing Jangan dulu langsung Dikasih pupuk Ya Sama seperti Angrek yang Pakai media juga Begitu dia datang Jangan gunakan pupuk dulu Nanti itu membuat dia Menjadi mati Oke Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Videonya Dan Semoga Semuanya Berkenan Dan menjadi Inspirasi Buat teman-teman semua Terima kasih Salam sejahtera Buat kita semua Jangan lupa Like dan subscribe Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton